Oke, saatnya membuat flashcard matematika dengan coding scratch Apa itu flashcard matematika? Nih, ini adalah contohnya Apa yang akan kita pelajari? Kita akan membuat multiplication flashcard atau flashcard matematika seperti ini Ini buatan Alethea Click each card Jadi di klik lalu balerinnya akan dansa jika selesai Untuk memulai klik dulu bendera hijau Lalu klik setiap card Nah, sudah selesai Kita stop dulu Kita lihat kodenya Nah, untuk balerina ini adalah pemanis atau penyerta cerita di dalam flashcard atau project Yang utama adalah membuat 4 sprite kartu Nah, di tiap sprite ada kodenya Ini kodenya Yaitu ketika di klik dia akan berubah ke kostum kedua Kemudian kembali ke kostum satu Apa itu kostum satu dan dua? Seperti ini Kostum satu Kostum dua Yang kita pelajari nanti apa? Yang pertama membuat sprite sendiri seperti ini gambar sendiri kostum Lalu kode supaya ketika kartu di klik dia akan berubah menjadi gambar yang kedua atau kostum yang kedua Yang lainnya adalah pelengkap Oke, langsung kita mulai Klik file new supaya ada tampilan seperti ini Seperti biasa selalu ada kucing Kucingnya kita hapus dulu Lalu kita bikin sprite kita gambar ya Choose sprite Jangan keliru backdrop Choose sprite Tanda kalau kita membuat sprite benar maka disini akan muncul kotak kecil Kalau ini tidak muncul berarti kita gambarnya di backdrop Keliru nanti Oke, kita akan membuat kotak supaya berwarna Fill diganti Ini warnanya bisa diganti Ya, mau warna apa Misalnya warna ini Ini kita klik kotak Lalu kita gambar Nah Perhitungkan supaya 4 kotak yang berjajar apakah cukup Oke, cukup Ya, kita kasih Text Ada di T Ganti dulu warnanya yang terang Bisa hitam atau putih Lalu klik di dalam Dan hitung Misal 1 Tambah 1 Ini bebas ya Misalnya untuk anak-anak yang matematikanya sudah kelas tinggi bisa memakai yang lebih sulit Misalnya akar atau pangkat atau desimal atau dan lain-lain Oke, ini adalah sprite 1 dan kostum 1 Kostum 1 adalah soal Kostum kedua adalah jawaban Supaya tetap kembar kotaknya kita duplicate saja Jadi, tidak gambar lagi Caranya di kotak yang pertama ini Klik kanan Duplicate Nah, jadi kembar persis ya Lalu angkanya yang kita ganti Ini 1 tambah 1 kita ganti Caranya ke sini daerah editnya di sini Klik di tengah lalu di delete dan kasih jawaban yang benar Nah jika posisinya tidak lurus maka kita klik sampai muncul titik-titik seperti ini supaya bisa ditarik Nah, taruh di tengah-tengah Oke, jadi kostum 1 1 tambah 1 kostum 2 hasilnya sama dengan 2 Sama dengannya tidak usah ditulis Oke Setelah selesai satu sprite kotak kita kasih kode kita kasih kode kode kodenya adalah when this sprite klik change to kostum 2 2 lalu kita kasih jeda supaya kembali ke kostum 1 Nah, kita coba ya when di sprite klik kita klik sprite-nya Nah, dia langsung ke jawabannya dan kembali lagi kalau kalau ingin lebih lama jedanya 1 second ini 1 detik diganti misalnya 3 Nah, nanti kembali atau kalau terlalu lama 2 aja ya 1 tambah 1 sama dengan 2 Nah, yang utama adalah ini kemudian yang lebih penting lagi juga kita kasih kode supaya ketika bendera hijau di klik posisinya adalah di kostum 1 Ingat kostum 1 adalah soal ini kostum 1 ketika bendera hijau di klik dia di kostum 1 ini penting karena kadang-kadang sebelum selesai semuanya kita sudah klik titik merah atau stop maka supaya semua kembali normal maka ketika bendera hijau di klik posisi harus standar normal kayak gini nah bagaimana supaya ada suara seperti tadi kita tambah dengan kode text to speech ada di sini kode extension ya pilih text to speech oke ini suaranya kita taruh di sini satu tambah satu dan dua kita coba ya saya gedein dulu volumenya one plus one two nah kayak gitu ya satu tambah satu dua in english oke jadi untuk sprite satu sudah lengkap ada kostum soal kostum jawaban ya kemudian kode supaya ketika di klik dia bersuara dan berganti hasil nah kemudian kita akan pengen bikin empat kotak supaya mudah tidak perlu bikin lagi satu persatu dan supaya kembar semua maka kita duplicate di sini sprite satu ini kita klik kanan duplicate nah nanti tinggal tarik sini dan nanti kita edit ini duplicate lagi 1 plus 1 taruh tengah 2 ini duplicate lagi 1 plus 1 2 nah semuanya sudah ada kodenya jadi kalau duplicate langsung ada kodenya nah sekarang kita tinggal edit ini sprite kedua kita edit angkanya 2 tambah 2 ini untuk hal yang termudah 4 kemudian ini juga di edit biar suaranya sesuai oke nah perhatikan ini 1 tambah 1 ini 4 ini soal ini jawaban nah itulah kenapa perlunya ada when green flag click switch costume to costume 1 supaya di awal semua langsung soal ya oke lanjut kita edit sprite ketiga kostumnya dulu kita edit jika kesulitan videonya di pause dulu lalu langsung praktek oke 3 tambah 3 6 kemudian keempat 1 plus 1 kita klik costume 4 tambah 4 sama dengan 8 oke ini juga 4 tambah 4 sama dengan 8 nah ini ada soal ini hasil supaya kita benar semua kita klik bendera hijau dulu nah sudah kembar kita coba satu persatu ya 1 tambah 1 dulu yang di klik 1 plus 1 2 sekarang 2 tambah 2 2 plus 2 4 sekarang 3 tambah 3 3 plus 3 6 oke sekarang 4 tambah 4 8 nah sudah selesai ini adalah yang utama dari flashcard matematika jangan lupa dikasih judul nah tadi ada balerina atau apa kita hanya untuk pemanis boleh ditambah boleh juga tidak kita bisa juga menambahkan hewan-hewan lain atau yang lucu-lucu misalnya untuk penghiasnya atau untuk supaya anak-anak lebih tertarik atau imajinasi anak-anak misalnya menambahkan gobo disini kecilin dulu gobo menemani disini boleh dikasih kata-kata ataupun tidak tapi yang utama dari flashcard matematika adalah triknya membuat satu dulu paket soal dan jawaban dengan paint editor lalu dikasih kode lengkap sampai benar jika semua sudah benar baru di duplicate duplicate lagi setelah di duplicate baru di edit kostumnya di edit angkanya speaknya di edit angkanya juga selamat mencoba dan jangan lupa ketika sudah share nanti share project maka dikasih keterangan misalnya klik bendera hijau untuk start klik angka atau kartu perkalian untuk tahu hasilnya ini juga bisa jadi media belajar anak-anak untuk belajar matematika serumit apapun ataupun gambar dan lain-lain triknya bisa menggunakan hal ini dua kostum ketika di klik akan berganti dan ada suaranya selamat mencoba membuat flashcard matematika selamat